Terima kasih. Terima kasih. Suatu hari pada Maret 2020, aku bertemu seorang saudari di Facebook. Kami membahas kepercayaan kepada Tuhan. Dan aku merasa perkataan saudari ini sangat baru. Misalnya, dia bertanya apa aku tahu kriteria masuk kerajaan surga. Dan topik ini langsung menggelitik rasa ingin tahuku. Ya. Aku pikir, aku telah lama percaya kepada Tuhan. Tapi pendeta tidak pernah membahas kriteria masuk kerajaan surga. Aku juga tidak berpikir kita bisa masuk kerajaan surga seperti ini. Ini kali pertama aku dengar topik ini dan aku penasaran. Lalu, dengan ikut pertemuan dan membaca firman, aku mengerti. Setelah dirusak iblis, kita punya natur berdosa dan sering berbuat dosa. Jika tidak menghilangkan natur berdosa ini, kita tidak bisa lepas dari dosa. Mereka yang rusak tidak layak masuk kerajaan surga. Karena Tuhan itu kudus, manusia tidak bisa melihat Tuhan jika tidak kudus. Amin. Dia juga memberitahuku, Tuhan Yesus kembali sebagai Tuhan yang maha kuasa. Untuk mengungkap kebenaran, menghakimi, dan menyucikan. Untuk menghilangkan natur berdosa kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Hanya dengan menerima pekerjaan penghakiman Tuhan dan disucikan dari kerusakan, kita layak masuk kerajaan surga. Amin. Lalu, dia membacakan dua firman Tuhan yang maha kuasa. Mari kita tonton videonya. Tentu. Tuhan yang maha kuasa berfirman, Engkau hanya tahu bahwa Yesus akan turun ke bumi pada akhir zaman. Tetapi bagaimana tepatnya Dia akan turun? Orang berdosa sepertimu yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, dapatkah Engkau berkenan di hati Tuhan? Bagimu, Engkau yang masih dirimu yang lama memang benar bahwa Engkau diselamatkan oleh Yesus, dan Engkau tidak terhitung sebagai orang berdosa karena penyelamatan Tuhan. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa Engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin Engkau bisa kudus jika Engkau belum diubahkan? Di dalam dirimu, Engkau dipenuhi dengan kenajisan, egois dan kasar. Tetapi Engkau masih berharap untuk dapat turun bersama Yesus. Enak betul? Engkau melewatkan satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau hanya ditebus, tetapi belum diubahkan. Agar Engkau dapat berkenan di hati Tuhan, Tuhan harus secara pribadi melakukan pekerjaan untuk mengubahkan dan menahirkanmu. Jika Engkau hanya ditebus, Engkau tidak akan dapat mencapai kekudusan. Dengan begini, Engkau tidak akan layak mendapat bagian dalam berkat-berkat yang baik dari Tuhan, sebab Engkau telah melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan mengelola manusia, yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan. Dengan demikian, Engkau, seorang berdosa yang baru saja ditebus, tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang, dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Saat itu, aku merenungkan firman ini, dan aku pun teringat perbuatanku dan saudara-saudariku. Harus kuakui, kami percaya kepada Tuhan dan melakukan perbuatan baik, juga tidak memukul dan memarahi orang. Tapi, kami masih terus berbohong dan juga masih sering berbuat dosa. Kami congkak, memandang rendah, masih iri dan benci, dan bersaing demi ketenaran. Kami semua hidup terperangkap dalam lingkaran berdosa dan mengaku juga terus bergumul dengan dosa. Aku tahu dari firman Tuhan yang maha kuasa bahwa ini karena natur berdosa kita belum dihilangkan. Dari firman, ku temukan jalan bebas dari dosa dan diselamatkan Tuhan, yaitu menerima pekerjaan penghakiman Tuhan yang maha kuasa. Setelah ditahirkan, baru kita layak masuk kerajaan Tuhan. Benar. Aku pikir firman itu sangat bagus dan nyata. Firmannya mencerahkan hatiku dan membuatku paham kebenaran yang belum pernah ku dengar. Setelah itu, aku rajin membaca firman Tuhan yang maha kuasa, aktif menghadiri pertemuan daring, mempersekutukan pengetahuan dan pemahaman tentang firman Tuhan. Aku merasa setiap pertemuan bermanfaat dan menyenangkan. Setelah beberapa waktu, aku memahami kebenaran dan misteri yang tidak kupahami. Misalnya, apa itu inkarnasi, cara membedakan Kristus sejati dan palsu, misteri nama Tuhan, tujuan rencana pengelolaan Tuhan, cara iblis merusak manusia, tahapan pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia, dan bagaimana kerajaan Tuhan diwujudkan di bumi. Juga, untuk pertanyaan yang tidak kupahami saat membaca Alkitab, kutemukan jawabannya dari Tuhan yang maha kuasa. Syukur kepada Tuhan. Aku sadar, misteri ini hanya bisa diungkapkan Tuhan sendiri. Benar. Jadi, aku memutuskan, firman Tuhan yang maha kuasa itu adalah kebenaran, dan Dia itu Tuhan Yesus yang kembali. Amin. Saat itu, aku sangat bersemangat. Kuceritakan kabar baik kembalinya Tuhan ini kepada banyak temanku, dan menyuruh mereka menyelidiki pekerjaan Tuhan yang maha kuasa. Namun, tidak lama kemudian, gereja Kristen tertinggi dan paling berkuasa di daerahku, gereja baptis di India Timur Laut, menyebarkan selebaran kepada orang percaya yang dipalsukan pendeta untuk mengutuk gereja Tuhan yang maha kuasa. Selebaran ini, berisi fitnah PKT dan pencemaran gereja Tuhan yang maha kuasa, dan mengatakan, gereja ini mengkotbahkan Tuhan datang berinkarnasi, dan Dia wanita yang melawan akitab. Mereka minta semua orang percaya tidak menghadiri pertemuan gereja Tuhan yang maha kuasa. Isi selebaran itu juga disiarkan di stasiun TV besar di India. Begitu menonton berita di TV atau komputer, kita bisa melihat propaganda negatif semacam ini. Segera berita itu tersebar ke seluruh negeri. Melihat pendeta dan pemimpin terang-terangan memutar balikan fakta, memfitnah dan mengutuk Tuhan yang maha kuasa, membuatku sangat marah dan sedih. Banyak yang menyelidiki pekerjaan Tuhan bersama ku mengundurkan diri dari kelompok karena mereka diperdaya. Bahkan ada yang membujukku, katanya gereja ini dikutuk PKT, tidak bisa dipercaya. Aku kecewa melihat mereka melepaskan jalan yang benar. Aku pikir PKT adalah rezim ateis. Mereka tidak percaya Tuhan dan memersekusi keyakinan agama. Kenapa mereka lebih percaya PKT, partai politik ateis, daripada suara Tuhan atau menyelidiki pekerjaan Tuhan? Pada titik itu, seorang temanku di kampung halaman melihat unggahan WhatsAppku yang mengatakan, Tuhan telah kembali. Kerajaan Kristus telah datang ke bumi. Dia bertanya, apa aku pernah ikut pertemuan gereja Tuhan yang maha kuasa? Aku bilang, iya. Dia melarangku memercayai itu. Dia juga mengirimiku komentar fitnah dan keliru tentang gereja. Berkata, pendeta ingatkan tidak ikut Tuhan yang maha kuasa. Mustahil Tuhan kembali sebagai daging yang berinkarnasi. Kita tidak boleh ikut pertemuan gereja Tuhan yang maha kuasa. Saat temanmu mengatakan itu, apakah kau terpengaruh? Hmm, tidak juga. Karena pada saat itu, saudara-saudari telah mempersekutukan kebenaran tentang inkarnasi kepada aku. Mereka bilang, Tuhan akan kembali sebagai daging yang berinkarnasi, yang telah lama direncanakan Tuhan dan dibuktikan oleh nubuat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, seperti kilat datang dari timur dan bersinar ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Seperti kilat memancar dari satu bagian bersinar ke bagian lain, demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya. Tetapi pertama-tama dia harus menderita dan ditolak generasi ini. Karena itu, hendaklah berjaga-jaga, sebab anak manusia akan datang pada waktu tidak terduga. Saat Tuhan Yesus menubuatkan kedatangannya, disebutkan kedatangan anak manusia. Anak manusia datang, dan anak manusia saat hari kedatangannya. Anak manusia mengacu pada daging yang berinkarnasi. Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran. Dia adalah kedatangan anak manusia penampakan juru selamat yang menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Amin. Melalui persekutuan itu, aku juga tahu, hanya Tuhanlah kebenaran, jalan, dan hidup. Jika seseorang bisa mengungkapkan kebenaran dan firman Tuhan, bisa melakukan penghakiman Tuhan di akhir zaman, orang ini pastilah Tuhan yang berinkarnasi. Sebiasa apapun penampakannya, atau apakah dia punya status, firman dan pekerjaannya lah yang terpenting. Ini adalah cara terbaik membuktikan identitasnya. Iya. Dengan ini, aku memberitahu temanku apa yang kupahami, dan berkata kepadanya, Tuhan adalah pencipta. Tuhan bisa melakukan apapun yang Dia mau. Yang harus dilakukan manusia adalah mencari, bukan menghakimi dan mendefinisikan Tuhan. Pertemuan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa membantuku memahami kebenaran. Aku akan terus menghadiri pertemuan. Kataku, kita harus mendengarkan suara Tuhan, bukan serta-merta ikut manusia. Tertulis dalam Alkitab, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Amin. Setelah temanku mendengar ini, Dia memberitahuku dengan serius. Jika terus percaya Tuhan Yang Maha Kuasa, di kampungmu, Dewan Tinggi akan menginterogasimu, pendeta akan melarang, dan penduduk desa akan menolakmu. Sudahkah kau pikirkan? Aku bilang, ditolak manusia tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak mengikuti jejak Tuhan dan ditinggalkan Tuhan. Pernahkah kau berpikir, jika Tuhan Yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali dan kita tidak terima, kita akan alami bencana dan menggertakan gigi. Kembalinya Tuhan itu hal besar. Kenapa kau tidak mencari dan menyelidiki? Saat kau katakan itu, bagaimana reaksi temanmu? Saat itu, dia masih menolak saranku. Kemudian, temanku memberitahu orangtuaku soal itu. Seminggu penuh setelah itu, orangtuaku menelpon dan memarahiku setiap hari. Katanya, pendeta minta kami melarangmu ikut pertemuan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Berhentilah ikut pertemuan dan tinggalkan gereja ini. Kataku, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa tidak seperti ucapan pendeta. Pertemuan mereka mengajariku banyak kebenaran yang tidak kupahami sebelumnya. Ini jalan yang benar. Aku tidak tersesat. Aku ingin bersaksi tentang pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi, mereka teperdaya rumor dan aku tidak bisa bicara. kemudian, karena wabah, aku pulang ke rumah dari kampus. Saat orangtuaku melihatku ikut pertemuan daring, mereka membatasiku. Tetangga juga membicarakanku. Bilang, aku gila percaya Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengabaikan pendeta. Itu omong kosong. Iya. Orangtuaku makin marah saat mendengarnya. Mereka memarahiku di rumah. Mereka bilang, kau tahu apa kata warga tentangmu. Kau mau abai dan tetap ikut pertemuan. Aku bilang, iya, aku tetap ikut pertemuan. Orangtuaku sangat marah dan makin bersikeras. Mereka sering menyelaku selama pertemuan. Sulit ikut pertemuan dengan tenang. Waktu itu, aku sedang berdoa setelah pertemuan. Saat membuka mata, kulihat ayahku berdiri di sampingku. Aku kaget. Kemudian, dia berteriak dengan marah, matikan internet dan berhenti ikut pertemuan. Aku beritahu mereka, Tuhan Yesus telah kembali sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melakukan penghakiman mulai dari rumah Tuhan. Jika kita tidak mengikuti jejak Tuhan dan menerima penghakiman Tuhan dan tidak bebas dari dosa, kita tidak bisa masuk kerajaan Tuhan. Pada akhirnya, kita akan kena bencana dan dihukum. Namun, orangtuaku tidak mau mendengarkan perkataanku dan mengulangi gagasan yang dihotbahkan pendeta. Katanya mustahil Tuhan berinkarnasi sebagai wanita. Jadi bagaimana kau bersekutu dengan mereka saat itu? Aku teringat satu firman Tuhan Yang Maha Kuasa yang dibacakan saudara-saudari. Akanku bacakan. Baiklah. Baiklah. Tuhan berfirman, tiap tahap pekerjaan Tuhan punya signifikansi praktisnya sendiri. Saat itu Yesus datang berwujud laki-laki. Kali ini berwujud perempuan. Ini menunjukkan ciptaan Tuhan, laki-laki maupun perempuan dapat dipakai dalam pekerjaannya. Dan baginya tidak ada perbedaan gender. Ketika rohnya datang, dia dapat mengenakan jenis daging apapun. Dan daging tersebut merepresentasikan dirinya. Entah laki-laki atau perempuan, daging itu dapat merepresentasikan Tuhan selama itu adalah daging inkarnasinya. Jika Yesus menampakkan diri sebagai perempuan ketika dia datang, artinya, jika bayi perempuan dan bukan bayi laki-laki yang dikandung oleh roh kudus, tahap pekerjaan itu akan sama saja. Jika itu yang terjadi, tahap pekerjaan saat ini akan dilakukan oleh laki-laki. Tetapi pekerjaan itu akan sama saja. Setiap tahap memiliki makna penting. Tidak ada yang diulangi dan tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Amin. Amin. Aku ingat mereka bersekutu bahwa inkarnasi Tuhan adalah saat roh Tuhan mengenakan daging dan menjadi manusia biasa. Jadi, entah Dia lelaki atau perempuan, Dia Tuhan itu sendiri. Dia bisa mengungkapkan kebenaran dan bekerja. Tuhan Yesus adalah lelaki. Dia disalibkan untuk manusia, menanggung dosa manusia. Itu menyelesaikan pekerjaan penebusan. Pada akhir zaman, Tuhan datang berinkarnasi sebagai wanita dan atas dasar pekerjaan Tuhan Yesus, mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia, melakukan pekerjaan penyucian. Jadi, entah Tuhan yang berinkarnasi itu lelaki atau perempuan, Dia bisa mengungkapkan kebenaran demi menyelamatkan manusia. Amin. Jika Tuhan telah berinkarnasi dua kali sebagai lelaki, orang membatasi Tuhan. Berpikir Dia hanya bisa berinkarnasi sebagai laki-laki, bukan perempuan. Lalu perempuan akan menghadapi lebih banyak diskriminasi dan bias. Hmm, iya. Tuhan itu benar menciptakan lelaki dan perempuan. Yang pertama, inkarnasinya laki-laki. Dan di akhir zaman, Dia berinkarnasi sebagai perempuan. Dia adil terhadap lelaki dan perempuan. Benar. Jika inkarnasinya semua laki-laki, itu tidak adil bagi perempuan. Jadi, Tuhan berinkarnasi sebagai perempuan. Itu menunjukkan keadilan Tuhan. Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan, dan keduanya setara di hadapan Tuhan. Ini sangat bermakna. Amin. Jadi, kuberitahu orangtuaku, Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan sesuai gambarnya. Jadi, Tuhan yang berinkarnasi bisa lelaki atau perempuan. Penampakan inkarnasi Tuhan tidak penting. Yang penting, karena Dia bisa mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia, maka Dia inkarnasi roh Tuhan, Tuhan itu sendiri. Orangtuaku tidak bisa menyangkal. Katamu, Tuhan yang maha kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Kami tidak percaya. Kami akan menerima kalau para pendeta menerimanya. Pendeta bilang, Tuhan yang maha kuasa adalah orang biasa, lahir dari keluarga biasa, jadi ini mustahil inkarnasi Tuhan. Menanggapi ini, aku bilang kepada mereka, saat Tuhan Yesus datang untuk bekerja, imam kepala, ahli taurat, dan orang farisi Yudaisme, tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, karena asal usul dan penampakan yang biasa. Mereka bilang, ini kan putra si tukang kayu, bukankah nama ibunya Maria? Orang farisi hanya melihat penampakan Tuhan Yesus. Mereka tidak menyelidiki apakah firman dan pekerjaannya berasal dari Tuhan. Mereka menghakimi dengan watak congkak mereka bahwa Dia adalah manusia biasa dan bukan Tuhan. Mereka juga memfitnah dan mengutuknya. Orang percaya Yahudi menaati mereka, lalu mengikuti mereka menyalipkan Tuhan. Akhirnya mereka kehilangan penyelamatan Tuhan dan dihukum. Benar. Begitu juga saat ini, para pendeta dan penatua tidak menyelidiki apa firman yang diungkapkan Tuhan yang maha kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan. Mereka serta-merta mengutuk Tuhan yang maha kuasa. Katanya Dia itu manusia biasa, meragukan asal usulnya. Bukankah ini sama seperti saat orang farisi mengutuk Tuhan Yesus? Benar. Pada titik ini, aku ingat kutipan firman Tuhan yang dibacakan saudara-saudari. Akanku bacakan. Baiklah. Tuhan berfirman. Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan dan akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan lakukan yang ingin Dia lakukan. Dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup, dan menunjukkan jalan. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat menyelidiki apakah daging itu daging inkarnasi Tuhan, Dia harus menentukannya dari watak dan perkataan yang Dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah itu daging inkarnasi Tuhan, apakah itu jalan yang benar, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi, kuncinya terletak pada esensinya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Hanya mengamati penampilannya dan mengabaikan esensinya, menunjukkan manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Amin. Lalu, aku berkata kepada orangtuaku, untuk menentukan apa itu benar inkarnasi daging Tuhan, harus atas dasar apakah Dia bisa mengungkap kebenaran dan menyelamatkan manusia, bukan penampakannya. Pikirkanlah, apa kita percaya Tuhan Yesus karena gambarnya dalam daging? Tidak. Kita menerima Tuhan Yesus karena membaca firmannya dalam Alkitab dan melihat firmannya itu kebenaran. pekerjaannya menebus seluruh manusia dan menikmati kasih karunia Tuhan, baru kita percaya. Iya. Aku percaya Tuhan yang maha kuasa karena melihat firmannya adalah kebenaran. Firmannya punya kuasa dan merupakan suara Tuhan. Barulah aku percaya Dia Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan Yesus yang kembali. Lalu, ku nasihati mereka, kalian juga harus membaca firman Tuhan. Jangan serta-merta menuruti kata-kata pendeta dan percaya ucapan pendeta. Jika jalan mereka salah, menentang dan mengutuk Tuhan, akankah kalian ikut menentang dan mengutuk Tuhan? Saat mendengar ini, orang tuaku marah. Mereka memarahiku. Jika berani menentang pendeta, kau akan diusir warga desa. Jika itu terjadi, kemana kau akan pergi? Kami tidak akan bisa membantumu. Berhentilah bicara tentang ini. Jangan bersaksi tentang Tuhan. Kalau pendeta menerimanya, kami akan menerimanya. Untuk saat ini, jangan persulit dirimu. Oh, mereka tetap tak mau mendengar. Benar. Bagaimanapun aku bersekutu, mereka tidak mau mendengarkan. Dan mereka mencercahku. Mereka bilang, kami menghabiskan banyak uang untuk sekolahmu, makanan, dan pakaianmu, tapi kau tidak patuh. Kau mengecewakan kami. Saat itu, kedua saudaraku juga memihak orangtuaku. Tidak ada yang mau mendengarkan nasihatku. Kucoba menjelaskan, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran dan berbagi hasil panenku dengan mereka. Tapi, apapun yang kukatakan, mereka tidak mau mendengar. Orangtuaku dan warga desa dulu memperlakukanku dengan sangat baik. Tapi sekarang, karena aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa, sikap mereka berubah. Di mata mereka, aku penjahat dan orang buangan. Bahkan di rumah, aku tidak bisa merasakan perhatian keluarga. Aku merasa kesepian dan sengsara. Namun, aku tahu, aku tidak boleh berhenti menghadiri pertemuan. Karena, jika tidak ikut pertemuan dan membekali diri, akan mustahil menanggung lingkungan seperti itu. Benar. Kemudian, demi menghindari konflik yang tidak perlu, aku harus bersembunyi dan ikut pertemuan diam-diam. Aku tidak bisa bicara, hanya bisa bersekutu dengan yang lain lewat tulisan. Pendeta minta orangtuamu melarangmu percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Apa pendeta itu menghentikanmu setelah kau pulang? Hmm, iya. Aku ingat suatu malam, pendeta dan seorang rekan tiba-tiba datang. Tetangga dan warga desa juga datang untuk menyaksikan. Pendeta bilang, apa yang kau bicarakan di pertemuan ini? Aku bilang, gereja bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah kembali, dan Tuhan yang Maha Kuasalah, yang mehakimi di akhir zaman. Kami membahas orang seperti apa yang bisa masuk kerajaan surga, cara mengejar keselamatan dan masalah lainnya. Pendeta bilang, coba katakan orang seperti apa yang bisa masuk kerajaan surga, nada suaranya menghina. Ya. Ku jawab dia, Alkitab berkata, Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan-Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Amin. Dari ayat-ayat ini, kita bisa lihat, jika ingin masuk kerajaan surga, kita harus bebas dari dosa, ditahirkan dari watak rusak, dan melakukan kehendak Tuhan. Saat ini, orang hidup dalam dosa. Kita berbohong dan berdosa, tidak menerapkan firman Tuhan, tidak bisa masuk kerajaan surga. Benar. Aku juga bilang, dulu aku bingung, kenapa kita terjebak dalam siklus berbuat dosa, mengaku dosa, dan berbuat dosa lagi? Kenapa kita tidak bisa lepas dari belenggu dosa? Aku tahu dari firman Allah yang maha kuasa, saat percaya Tuhan, dosa kita diampuni, tapi natur berdosa, akar dosa kita, belum hilang. Kita masih berbohong dan berdosa. Alkitab berkata, tanpa kekudusan manusia tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu kudus. Jika masih berdosa dan menentang Tuhan, kita tidak bisa masuk kerajaannya. Kini, Tuhan Yesus telah kembali untuk menghakimi di akhir zaman. Dia mengungkapkan kebenaran yang menyelamatkan manusia. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Banyak hal lain ingin kukatakan, tetapi engkau tidak bisa menerimanya saat ini. Namun ketika roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntunmu pada seluruh kebenaran. Amin. Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran. Bukan hanya mengungkapkan misteri rencana pengelolaan Tuhan. Dia juga mengungkapkan akar dosa manusia, menghakimi, dan menyingkap natur berdosa manusia, seperti congkak, tipu daya, jahat, dan lainnya. Menyingkap berbagai kontaminan dan pandangan yang keliru. Kita hanya perlu percaya untuk masuk kerajaan surga. Anggota gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mengalami penghakiman firman Tuhan perlahan menyadari kenyataan dari kerusakan dan esensi natur mereka, menghasilkan pertobatan sejati, dan menyucikan watak rusak mereka. Ini efek yang dicapai firman Tuhan pada zaman kerajaan. Untuk masuk kerajaan surga, kita harus menerima penghakiman Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah ditahirkan, baru kita layak masuk kerajaan Tuhan. Setelah aku selesai, pendeta bilang, Aku tahu kau rindu mengejar kebenaran, tapi kau masih muda. Kau tidak mengerti Alkitab sehingga mudah terperdaya. Jangan lagi mengikuti Tuhan Yang Maha Kuasa. Akui dosamu dan bertobat. Berhentilah ikut pertemuan mereka. Kemudian, pendeta melihatku abai dan berkata, Kau dombaku, beraninya kau tidak menaatiku. Kau harus bertobat, mundur dari gereja itu. Stop berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku menjawab, Aku tidak akan berhenti mengikut dia. Pendeta itu menjadi sangat marah dan memperingatkanku. Dewan tinggi gereja menunjukku untuk mengurusmu. Jika tidak berhenti, Kau akan dibawa ke Dewan Tinggi untuk diinterogasi. Kau harusnya tahu, Kalau itu terjadi, Bukan hanya studimu terdampak. Reputasimu di gereja pun akan buruk. Bahkan kelak, Kau mungkin tidak akan dapat pekerjaan. Kenapa mempersulit dirimu? Itu terdengar seperti ancaman. Benar. Saat pendeta mengatakan ini, Aku merasa sangat tertekan. Karena tahu, Begitu diinterogasi oleh Dewan Tinggi Gereja, Mereka tidak akan berhenti menggangguku. Jika masih ikut Tuhan Yang Maha Kuasa, Saat aku butuh sertifikat, Kepala desa tidak akan mau menandatanganinya, Dan aku mungkin tidak akan dapat pekerjaan. Orang tuaku menyengkolahkanku Agar aku mendapat pekerjaan yang baik setelah lulus. Jika aku tidak dapat pekerjaan, Mereka akan makin menghalangiku percaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku baru percaya Dia, Masih sedikit memahami kebenaran. Jika aku dibawa untuk diinterogasi, Bisakah aku bertahan menghadapi serangan? Jika bersikeras percaya Dia, Akankah aku dikeluarkan dari sekolah? Apa mereka akan minta orang percaya lain untuk menolakku? Aku sangat khawatir memikirkan ini. Jadi, aku berdoa dalam hati kepada Tuhan, Meminta bimbingan Tuhan, Dan berkata ingin teguh bersaksi. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!